Untuk mengerjakan soal ini, pertama yang harus kita ketahui adalah rumus dari deret geometrik ke N. Berarti UN sama dengan ARN kurang 1. Misalkan di soal diketahui bahwa U1 sama dengan X pangkat min 2. Berarti dari soal sudah diketahui bahwa A nya itu X pangkat min 2. UN, U4, misalkan di sini U4 hanya X pangkat min 2 dikali R, di sini sisa 3, 4 kurang 1 jadinya 3. Jadi U4 sama dengan X, sama dengan X pangkat min 2, R pangkat 3. Misalkan saya pindah ruaskan X pangkat min 2, berarti di sini menjadi X pangkat 3, R pangkat 3. Ini bisa mati sehingga diperoleh X sama dengan R. Selanjutnya yang diketahui kedua adalah U pangkat 6. Jadi saya bisa ubah seperti ini, 8 sama dengan X pangkat min 2, R pangkat 5, R kurang 1. Jadi X pangkat min 2, R pangkat 5. R nya sama dengan X, jadi ini bisa kita ubah menjadi 8 sama dengan X pangkat min 2 dikali X pangkat 5. Ini bisa jadi apabila dikali, pangkatnya bisa ditambah. Jadi 8 sama dengan X pangkat 3, X sama dengan akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 adalah 2. Karena X sudah diketahui, di sini X sama dengan R, berarti R juga sudah diketahui. Jadi kita masuk ke soal yang ingin diketahui, di soal U delapan yang ingin diketahui. Berarti U delapan sama dengan A, R, 8 kurang 1, berarti U delapan sama dengan A nya, tadi X pangkat min 2. Berarti 2 pangkat min 2, berarti bisa seperti ini, 1 per 2 pangkat 2 dikali R nya tadi 2, 2 pangkat 7. Ini dikali, jadi 1 per 4, 2 pangkat 7 itu 128. Jadi hasilnya keseluruhan adalah 30. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 32. 32 adalah E, jadi jawaban untuk soal ini adalah E. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.